Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada para muridnya Janganlah takut hai kamu kawanan kecil Karena bapamu telah berkenan memberi kamu kerajaannya Juallah segala milikmu dan berilah sedekah Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua Suatu harta di surga yang tidak akan habis Yang tidak dapat didekati pencuri Yang tidak dirusak nyengat Karena dimana hartamu berada Disitu juga hatimu berada Hendaklah pinggangmu tetap terikat Dan pelitamu tetap menyala Hendaklah kamu sama seperti orang-orang Yang menanti-nantikan tuannya pulang dari perkawinan Supaya jika tuannya itu datang dan mengetuk pintu Segera dibuka pintu baginya Berbagialah hamba-hamba yang didapati tuannya sedang berjaga-jaga ketika ia datang Sesungguhnya aku berkata kepada kamu Ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan Dan ia akan datang melayani mereka Apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari Dan mendapati mereka berbuat demikian Maka berbagialah mereka Tetapi ketahui lah ini Jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang Ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar Hendaklah kamu juga siap sedia Karena putra manusia datang Pada saat yang tidak kamu duga Petrus bertanya Tuhan kami sajakah yang kau maksudkan dengan perumpamaan itu Atau juga semua orang Jawab Tuhan Jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana Yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya Untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya Berbagilah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya Ketika tuan itu datang Sesungguhnya aku berkata kepadamu Tuannya itu akan mengangkat dia Menjadi pengawas segala miliknya Akan tetapi jika hamba itu jahat Dan berkata dalam hatinya Tuanku tidak akan datang-datang Lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain Laki-laki dan perempuan Dan makan minum serta mabuk Maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya Pada saat yang tidak diketahuinya Tuhan itu akan memenggal dia Dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia Ada pun hamba yang tahu akan kehendak tuannya Tetapi tidak mengadakan persiapan Atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya Ia akan menerima banyak pukulan Tetapi siapa saja yang tidak tahu akan kehendak tuannya Dan melakukan apa yang harusnya mendatangkan pukulan Ia akan menerima sedikit pukulan Siapa saja yang diberi banyak Banyak pula dituntut daripadanya Dan siapa saja yang dipercaya banyak Akan lebih banyak lagi yang dituntut daripadanya Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudara sekalian pada kesempatan sore hari ini Injil hari ini kita dengarkan sangat panjang Dan tentu saja banyak hal yang bisa kita pelajari dari Injil pada hari ini Namun ada satu hal yang menarik yang mungkin bisa saya angkat pada kesempatan sore hari ini Kesempatan hari ini Bahwa Yesus mengajarkan bahwa ada relasi Relasi yang cukup signifikan Antara harta duniawi dengan harta surgawi Ada sebuah relasi yang penting antara harta duniawi dengan harta surgawi Tetapi relasinya ini bukan relasi berbanding sejajar Maksudnya apa Romo? Relasi berbanding sejajar itu kalau satu naik Satunya naik juga Jadi kalau kita semakin kaya Semakin punya banyak kepemilikan Semakin banyak harta Semakin sukses di dunia Kalau berbanding lurus Seharusnya semakin besar juga Harta kita di surga Tetapi itu bukan yang diajarkan Yesus Yang diajarkan Yesus justru kebalikannya Relasi antara harta dunia dengan harta surgawi itu Berbanding terbalik Jadi semakin harta dunia Kita berani bagikan Kita berani lepas Untuk menolong sesama Itu harta surgawi kita Itu harta surgawi kita semakin besar Ada relasi Perbandingan terbalik Antara harta dunia Dengan harta surgawi Semakin kita mampu berbagi Menggunakan harta duniawi kita Untuk sesama dan untuk Tuhan Maka harta surgawi Semakin besar Sebenarnya enggak susah ya Untuk dimengerti Ajaran Tuhan Yesus ini sebenarnya simpel Tetapi Ada tapinya Walaupun ajarannya simpel Kebenarannya mudah dimengerti Prakteknya sulit sekali Praktek untuk membagikan Untuk berderma Untuk sedekah Untuk almalkasih Untuk memberi donasi Untuk kolekte Itu susah sekali Kira-kira kenapa sih kok susah Kenapa kok kita susah Memberikan atau men-share Membagikan harta duniawi kita Setidaknya ada tiga alasan Alasan yang pertama Adalah yang saya sebut Sebagai mentalitas posesif Pernah dengar ya Kata posesif Tidak mau dilepas Kenapa punya mental ini Pertama karena Kita punya pemikiran Kadang-kadang loh Ini kepemilikan saya Ini harta yang saya dapatkan Dengan bekerja keras Ini uang yang saya dapatkan Dengan banyak pengorbanan Masa saya berikan kepada orang lain Dengan mudah Masa orang lain yang tidak bekerja Orang lain yang tidak bersusah-susah Bisa menikmati harta saya Kadang-kadang kita punya pemikiran seperti itu ya Sehingga kita pun tidak mau Untuk men-share Tidak mau untuk memberikan Apa yang kita miliki Contohnya Paroki Redemptor Mundi Itu sangat terkenal Dengan apanya Dengan pisangnya Kalau teman-teman Pergi ke Paroki Redemptor Mundi Pasti akan melihat kebun pisang Ada 300 hektar Hanya ada sekitar 13 pohon Dan ini pohon Ditanam oleh siapa Bukan Romo Bayu Oleh Romo Romo Seto Dan Romo Seto ini orangnya rajin sekali Rajin berkebun Romo Seto itu Romo Paroki kami Dagaimana dia menanam dari bibit kecil Kemudian dirawat dengan baik Diberi pupuk Dijaga dari hama Dan segala macam Sampai Ada buahnya Nah kira-kira Kalau sudah ada hasilnya Dan tiba-tiba saja Diambil oleh Romo Bayu Diambil Romo Bayu Buat bagi-bagi hadiah Kira-kira gimana rasanya Romo Seto Pasti agak kesel Pasti agak marah Masa saya sudah susah-susah menanam pisang Kok yang menikmati Romo Bayu Yang buat viral Romo Bayu Kan pisangnya Romo Seto Kok seperti itu Jadi mungkin Sama Kita sudah bekerja Menghasilkan sesuatu Tapi kok memberikannya kepada orang lain Yang tidak bekerja Yang tidak bersusah payah untuk itu Rasanya kurang pas Makanya kita tidak mau berbagi Ya kita memang punya hak ya Kita memang punya hak untuk menggunakan Membelanjakan Ya atau menyimpan harta benda kita Kekayaan kita yang sudah kita dapatkan dengan kerja keras kita Namun hak ini tidak absolut Loh kenapa Romo Karena semua yang ada di dalam hidup kita itu Pada akhirnya adalah pemberian Tuhan Hidup kita Apa yang kita miliki Keluarga kita Usaha kita Ini semuanya pemberian Tuhan Kalau Tuhan tidak kasih Kita tidak punya Kalau pisang itu Tidak Tuhan tumbuhkan Kalau pisang itu Tuhan layukan Tidak ada buahnya Romo Seto Tidak bisa Panen Jadi Karena ini kita terima dengan cuma-cuma Oleh Tuhan Maka kita pun Ya bermurah hati Membagikannya Sebagai berkat juga Kepada sesama Kita sudah menerima sebagai berkat Sekarang kita bagikan Sebagai berkat Hal kedua Yang membuat kita Susah berbagi Apa Romo Ini berhubungan dengan Nomor satu Adalah Karena kita berpikir Ini punya kita Ini milik kita Dan karena kita berpikir Ini milik kita Kita pun pelan-pelan Mulai Ya Attach Mulai Menempel Pada harta itu Kenapa Karena harta benda Kekayaan Uang Itu memberikan Kenikmatan Memberikan Kenyamanan Memberikan Perlindungan Memberikan Kesenangan Kalau kita punya Hal-hal ini Pasti kita merasa aman Merasa Nyaman Dengan hidup kita Dan setiap Hal yang Nyaman Itu Pasti Membuat Kecanduan Hal-hal yang Menyenangkan Itu selalu ada Potensi Membuat kita Kecanduan Contohnya Kecanduan Narkoba Sudah tahu Narkoba itu Buruk Tapi kenapa Kok bisa Kecanduan Karena Memberikan Kenikmatan Memberikan Kenyamanan Sehingga Susah Lepasnya Begitu juga Dengan harta Benda kita Milik kita Memberikan Kenyamanan Memberikan Kesenangan Dan Kalau Ini terus Akan Membuat Potensi Kita Kecanduan Dengan Apa yang Kita Miliki Dan Kalau Kita Kecanduan Semakin Susah Untuk Lepasnya Dan Kalau Kita Lepas Rasanya Sakit Kalau Kita Kecanduan Sesuatu Kalau Disini Mungkin Ada Teman-teman Yang Merokok Dan Kalau Merokoknya Sudah Lama Mau Dilepas Itu Rasanya Sakit Sekali Sama Kalau Kita Kecanduan Dengan Harta Benda Kita Dengan Kekayaan Kita Kalau Kita Mau Bagikan Rasanya Kok Sakit Sekali Karena Ini Sudah Menempel Di Dalam Diri Kita Namun Kalau Kecanduan Setiap Kecanduan Itu Punya Bahaya Setiap Kecanduan Itu Membawa Kehancuran Kayak Kecanduan Narkoba Itu Membawa Kehancuran Di Tubuh Tersebut Begitu Juga Kalau Kita Kecanduan Dengan Harta Benda Ini Juga Membawa Kehancuran Saya Punya Cerita Sedikit Kalau Teman-teman Pergi Ke Israel Di Israel Itu Ada Dua Danau Besar Danau Pertama Itu Disebut Sebagai Danau Mati Atau Laut Mati Ada Di Selatan Israel Dekat Kota Yerusalem Dan Kenapa Disebut Sebagai Laut Mati Atau Danau Mati Karena Kadar Bukan Kadar Gula Kadar Garam Itu Sangat Tinggi Paling Tinggi Di Dunia Dan Posisinya Sangat Rendah Dan Karena Kadar Garam Yang Luar Biasa Tinggi Tidak Ada Yang Bisa Hidup Di Dalam Laut Itu Makanya Namanya Laut Mati Namun Ada Danau Kedua Di Israel Namanya Danau Galilea Danau Galilea Ini Di Utara Nah Di Utara Dan Ini Tempat Berkarya Tuhan Yesus Awal Karya Tuhan Yesus Salah Satu Karyanya Adalah Waktu Dia Memanggil Murid Murid Petrus Andreas Jakobus Dan Yohanes Petrus Profesinya Apa Ada Yang Tahu Pisang Dua Iya Nelayan Petrus Seorang Nelayan Menunjukkan Bahwa Dia Pelayan Di Danau Galilea Menunjukkan Ada Ikan Di Danau Galilea Jadi Ada Kehidupan Di Danau Galilea Banyak Ikannya Banyak Kehidupannya Pertanyaannya Kenapakah Yang Satu Ini Mati Yang Satu Hidup Kenapa Laut Mati Tidak Ada Kehidupan Tapi Danau Galilea Ini Penuh Kehidupan Padahal Sama Sama Ada Di Israel Jawabannya Karena Yang Satu Tidak Berbagi Yang Satu Berbagi Danau Galilea Itu Menerima Air Dari Berbagai Sumber Kemudian Dia Salurkan Lagi Di Sebuah Sungai Yang Namanya Sungai Yordan Ada Ada Air Yang Mengalir Menerima Mengalir Menjadi Hidup Tapi Laut Mati Itu Hanya Menerima Dari Sungai Yordan Dan Hanya Disimpan Tidak Kemana Mana Akhirnya Apa Kadar Garamnya Tinggi Tidak Ada Kehidupan Saat Kita Tidak Berbagi Kita Pun Akan Menjadi Sakit Akan Menjadi Mati Hati Hati Dengan Kecanduan Hati Hati Dengan Kecanduan Harta Benda Bagaimana Mengatasinya Romo Mengatasinya Ya Mau gak Mau Harus Berbagi Awalnya Pasti Sakit Tapi Ya Kalau Gak Sakit Ya Gak Sembuh Seperti Tadi Yang Kecanduan Rokok Awalnya Sakit Sekali Untuk Berpisah Dari Rokok Tapi Kalau sudah Mampu Berpisah Rasanya Bebas Rasanya Plong Ya Begitu Juga Awal Membagikan Harta Benda Kita Kalau Kita Sudah Terikat Susah Sekali Sakit Sekali Rasanya Mengrogoh Kantong Ini Kok Gak Bisa Dalam Ya Sekarang Gak Pake Rogoh Kantong Ya Pake QR Code QR Code Kok Rasanya Males Rasanya Berat Sekali Mendekati QR Code Itu Disini Bangku Teman Teman Ada QR Code Tapi Melihat Itu Duduknya Agak Kesamping Dikit Agak Berat Tapi Ini Harus Diatasi Kalau Enggak Kita Terikat Yang Terakhir Alasan Ketiga Adalah Kita Cenderung Curiga Dengan Orang Lain Ah Ini Orang Lain Hanya Minta Minta Males Gak Kerja Pantesan Aja Jadi Seperti Itu Ah Ini Hanya Menipu Minta Minta Tapi Hanya Sekedar Menipu Dan Kita Sering Mendengarkan Kabar Seperti Ini Banyak Sekali Bentuk Penipuan Yang Baru Heboh Kemarin Kemarin Ini Adalah Ada Lembaga Yang Menyatakan Diri Sebagai Lembaga Donor Lembaga Sedekah Menolong Orang Orang Yang Miskin Menolong Orang Orang Yang Yatim Piatu Menolong Korban Perang Tapi Ternyata Kita Tahu Uangnya Malah Dipakai Foya Foya Oleh Pemilik Lembaga Kita Juga Sering Mendengar Ada Pemimpin Pemuka Agama Ya Yang Menjadi Kaya Hidup Nyaman Foya Foya Karena Menjual Tuhan Padahal Yang Menyumbang Adalah Orang Orang Sederhana Yang Besok Belum Tentu Bisa Menyekolahkan Anaknya Tapi Memberi Uangnya Untuk Tuhan Taunya Ya Hanya Digunakan Untuk Foya Untuk Beli Vila Tiga Untuk Halan Halan Healing Ke Maldives Ke Korea Ke Jepang Untuk Beli Lamborghini Ferrari Kita Lihat Kadang-kadang Kita pun Menjadi Takut Gak Mau Menolong Orang Berbagi Karena Nanti Ditipu Juga Nanti Hasilnya Gak Kemana-mana Sayang Namun Itu Hanya Sebagian Banyak Juga Yang Kekurangan Yang Benar-benar Membutuhkan Dan Tidak Punya Intensi Sedikitpun Untuk Menipu Jadi Cukup Berhati-hati Seperti Ular Kita memang Harus Cerdik Tapi Tetap Tulus Seperti Merpati Jadi Tiga Hal Jangan Sampai Kita Kecanduan Jangan Sampai Kita Posesif Jangan Sampai Kita Ketakutan Untuk Berbagi Ingat Semakin Tinggi Kita Berbagi Semakin Besar Juga Harta Surgawi Kita Ada Relasi Konkret Antara Harta Dunia Dengan Harta Surgawi Perbandingan Terbalik Semakin Berbagi Semakin Kaya Kita Secara Harta Surgawi Amin Surgawi 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 Surgawi